Selasa siang bertempat di Gedung Sate Kota Bandung, Ridwan Kamil memimpin langsung rapat gugus tugas penanggulangan COVID-19 di Jawa Barat. Hal pertama yang disampaikan, Kota Sukabumi menjadi wilayah pertama di Jawa Barat yang sudah berada di zona hijau. Karena sudah berada di zona hijau, Kota Sukabumi diizinkan untuk kembali membuka sekolah dengan protokol kesehatan yang lebih ketat. Namun menurut Ridwan Kamil, beberapa wilayah di Jawa Barat ada yang mengalami penurunan, dari zona biru ke zona kuning. Maka dari itu, Pemprov Jabar akan meneruskan pengetesan ketiga titik paling rawan dalam masa adaptasi kebiasaan baru, yaitu di pasar, pariwisata, serta stasiun dan terminal. Selain itu, Ridwan Kamil menegaskan, PSBB di Jawa Barat masih berlaku untuk wilayah Bogor, Depok, dan Bekasi hingga 2 Juli mendatang. Selain ketiga wilayah tersebut, seluruh wilayah di Jawa Barat sudah memasuki adaptasi kebiasaan baru. Alhamdulillah ada satu wilayah sekarang masuk zona hijau, yaitu Kota Sukabumi. Jadi saya ucapkan selamat kepada gugus tugas Wali Kota, Forkominda, masyarakat Kota Sukabumi, yang berhasil meningkatkan semua indeks-indeks yang ada sembilan itu, sehingga menjadi wilayah pertama yang menjadi zona hijau versi penilaian gugus tugas kami. Kami izinkan Kota Sukabumi untuk persiapan protokol sekolah, karena sesuai aturan kalau sudah zona hijau sudah mulai melakukan persiapan untuk sekolah fisik dengan protokol yang sangat ketat, tolong disimulasikan. Maka saya perintahkan tim gugus tugas untuk mengawal proses ini, belajar dari kegagalan negara lain dan belajar dari keberhasilan negara yang berhasil. Terima kasih telah menonton!